selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini langsung kita pakai baut supaya hati-hati netes oke oke sudah kalau ini tidak apa-apa dia dari karbo ya oke sebentar oke maaf lanjut ini sudah saya ikat di atas kita buka kunci 8 T8 saya buat ini sudah saya ganti pakai T8 ya guys karena aslinya itu dia menggunakan kunci obeng kembang ya saya gak seneng aslinya memang reking pakai obeng kembang cuma saya gak seneng aja ribet oke semua saya ganti pakai kunci L sekarang banyak kok yang satu set jual oke sudah lepas oke atas bagian ini ya guys bagian selannya kita lepas oke oke cepat nah ini dia guys ini sudah di lem-lem ya guys ya ternyata dia tidak ada packingnya guys sebentar dan netes guys saya paling gak seneng kalau motor itu netes-netes guys oli atau segala-galanya saya paling gak seneng makanya saya buruk-buruk saya ganti nah orenya orenya di dalam sini guys orenya ini guys sebentar guys saya ambil dulu ya sebentar guys ini agak susah guys dia nempel ke sana guys nanti saya butuh obeng min ya guys ya sebentar saya ambil dulu guys oke ini orenya sudah copot ini bagian pompanya sudah oli-nya nanti saya tuang sebentar guys nah saya sudah beli spare partnya ini sudah beli oren-ringnya ini sekali lagi ini cara saya ya cara saya buat ngebenerin bagian pompa orenya di sampingnya ini saya sudah beli spare partnya nyata dia bagian ini gak ada guys nah sebentar ini orenya nah ini orenya nah ini orenya kan seperti ini orenya bagian ini tipis banget guys ya karena ini tipis banget saya bakal double bagian orenya guys ini orenya ini orenya ini orenya yang gedenya nah ini orenya ini orenya ini orenya yang baru beli ya ini saya double aja karena biar lebih yakin dan ini kita bakalan tambahin lagi menggunakan ini guys yang kertas nih guys nah seperti ini biar-biar tambah biar tambah kuat aja guys ya nah seperti itu ya yang penting deh intinya gak bocor guys sebentar ini saya bakal bersihkan dulu guys bagian orenya oke ini sudah saya lem lalu kita tambahin bagian disini guys nih bagian kertasnya posisinya dia seperti ini let's saya tes nah seperti ini ya kita lem aja disini oke pokoknya biar biar lebih yakin guys biar lebih yakin biar lebih gak bocor lah ini versi saya guys ya terserah deh mau ngikutin mau gak supaya ini versi saya supaya ini kita lem lagi biar kuat karena biar gak bocor ya guys ya ini penting saya penting banget guys karena saya tuh paling pesel kalau udah berbobobocor gitu guys paling gak demen saya lihat motor tuh istilahnya ada bocor ada apapun ya oke kita pasin dulu oke sip oke bentar langsung kita masukin orenya ini orenya lamanya masukin dulu depan sip ini orenya barunya guys seperti ini kita lem dulu sedikit aja perpegangan sekali lagi ini versi saya guys ya jadi terserah mau ikutin atau tidak saya tidak maksain ini udah beroring biar mantap langsung kita pasang guys ya kita pasang guys kita pasangin lubangnya nah ini kan gak pas kita pasangin dulu karena kan motor tua itu wajar ya guys ya bentar kita nyari nyari buat dulu guys oke langsung kita pasang guys ya kita pasang aduh ini atas lagi nih guys bentar guys oke lahan-lahan guys ya oke bentar guys bentar guys oke udah kita kencengkan lagi bawahnya pelan-pelan aja oke udah masuk ini insya Allah insya Allah ya guys insya Allah gak bakal bocor guys karena dia double ya orenya double ada nah apa namanya eh gak sketa juga pakingnya juga insya Allah insya Allah ini gak bocor guys gak sketa ring 2 plus tambahin lemnya udah lah insya Allah gak gak ini sih gak jebol oke oke sudah 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 terkenceng guys lagi kita lapin lagi kita masukin dulu ini ya nah ini yang menuju ke karburator ya ini kabel ini kejauhan ya guys ya sebentar guys saya tinggiin tuh guys kameranya nah guys nah saya turunin dikit di tinggi yang guys nah segini ya cukup ya oke ini menuju karburator ini ya dari box oli sampingnya nah ini kita potong karena ini udah mulai getas ini kita tarik tuh bentar sedikit bentar sedikit keras guys keras kita tarik aja kita masih ada longgar jauh nih seolah ah sip lalu kita potong bagian sini guys karena apa deh disini sudah balik keras guys kita potong aja seginilah ini lah ya potong aja kira-kira aja guys nah supaya dibel ngeraket lagi guys nah lalu langsung masukin bagian sini sebentar ini oli nya masukin aja sebentar oh aku buang banyak ya guys sebentar kurang masuk guys baik lagi potong semangat ya guys sebentar agak susah guys sebentar guys karena ini potong jadi kecil kan guys nah sudah ya sudah jangan lupa dilapin lagi nanti dikasih kabel tis atau kawat apa guys pokoknya buat buat dia ngunci guys ya jangan bocor guys dilapin supaya terlihat rapih dia tidak ada oli-olean keluar korang masuk ya mantap sudah kabelnya kabelnya lintang-lintang oke ini saya kasih kabel tis dulu guys sebentar ini kita singkiri dulu nih kabel ini oke 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 kita lapin dulu lanjut pasangan bagian ini kan sayang guys kalau misalkan oli sampingnya kebong-bong dengan percuma ya mendingan buat gebel-gebel deh sebentar guys ya saya pasang dulu sip oke masukin ini agak susah guys dia mepet banget sama bagian tembaga dalam tembaga luar kok tembaga dalam oke sebentar guys saya masuk sih ah sip ah sip oke kita bagit deh guys sip oke sudah cepat kita cek lagi untuk kekencangan bagian bautnya oke sudah kencang nah sudah kencang guys ya nah sip seolah lo gak gak bakal bocor tinggal bagian atas ini kita bakal kabel tis-in dulu bentar oke bentar guys saya ambil tis-in dulu guys oke kita sudah selesai tahap pemasangan bagian oli pompa oli yang bocor karena ya itu saya bilang saya paling kesel paling benci kalau saya itu apa ya ngeliat motor itu oli mulu aduh gak kerawat lagi kan emang sih kalau air wrecking itu rata-rata kalau yang gak kerawat ya begitu akhirnya pada bocor oke oke kita pasang oke aman insya Allah aman sih udah aman udah gak bakal bocor lagi ya nah udah ya itu udah double double o-ring terus dikasih lem lalu dikasih gasket apa gasket ya darung itu ya bocor oke langsung kita pasang L oke jadi gitu aja sudah selesai tahap pemasangan dari o-ring terus solusinya seperti itu ya itu cara saya ya sekali lagi itu cara saya jadi boleh mengikutin terserah gak mengikutin ya gak apa-apa yang penting intinya dia tidak bocor gitu aja sih oke guys jadi gitu aja jangan lupa like dan subscribe channel ini dan juga jangan lupa disebarluaskan ya guys ya di social media salam 135 ngebul air wrecking selamat menikmati